Oke people, welcome back on entertainment news. Mar, biasanya nih, kalau yang namanya bekerja di dunia entertainment itu, kadang kita nggak punya banyak waktu untuk pulang balik rumah. Kamu setuju nggak? Iya, kayaknya kita nunggu di lokasi ya kan? Karena hal itu banyak selebriti yang memindahkan barang-barang pentingnya ke mobilnya. Karena kalau dilihat-lihat, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di mobil daripada di rumahnya. Oke, sama halnya seperti Meta Permadi nih. Kira-kira ada apa aja sih isi dalam mobilnya? Mungkin rumahnya dibawa di mobil. Pindah. Bagi selebriti yang kegiatannya padat, mobil sudah jadi bagian penting yang nggak bisa dipisahkan dari hidupnya. Malahan mobil sudah dianggap sebagai rumah kedua bagi Meta Permadi. Jadwal syuting yang juga dibarengi kegiatan lain, mengharuskan dirinya menaruh beberapa barang ke dalam mobilnya. My boyfriend is out of town. Hi, entertainment news. Hari ini aku, Meta Permadi, lagi buat syuting nih. Katanya mau mengingat-ingat mobil aku ya. Tapi, nampak kan soalnya? Tapi ini udah lumayan rapi loh. Soalnya dosanya yang luar biasa. Koper di mana? Barangnya dalamnya di mana? Tapi, yuk kita lihat. yuk nah ini depan ada apa ya ada apa aja tuh di depan ada tisu, ada skenario ada spasi gym pokoknya ini rumah berjalan bukan buat syuting aja ada alkitab tapi ini lumayan rapi loh beneran biasanya seperti ini terus ini ini banyak ini ada tas, ini baju syuting ini juga proporsi kalo syuting ini juga tas kalo aku mau pergi syuting juga ini ada tempat sepatu ini belum seberapa banyak biasanya tuh sampe aku udah males lagi keluarin dari mobil udah biarin aja di dalem biar gak cuci apa-apa kan mau cuci sekali sekali amat ada sepatu ada poe dari macam high heels buat syuting terus ini baju-baju ada buat baju-baju kantor buat syuting aku siap-siap aja sih semua kan yang mending kayak bawahan kalo itu gak pas kalo atasnya biasanya dari sini ada ini udah kayak mau perang ada kipas angin kalo lokasnya panas ada kipas angin ini balmut bantal selimut jadi kalo dibukainnya suling ada si poper aku gak bisa rapi-rapi emang jadi kalo ada cowok aku lagi berbaik hati dia gak ngerti tonight 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 rumah berjalan bener ya ini mungkin bukan bukan yang disumputin itu ya tadi langsung disumputin tapi itu mobil kapasitasnya bisa buat 6 atau 8 orang jadinya mobil barang sih itu sisanya semua barang kalo mau nebeng maaf ya gak ada tempat duduk gitu ya jadi kamarnya kosong enak iya sih kamarnya yang kosong tapi semua pindah ke mobil itulah mungkin ya karena gak ada waktu untuk balik ke rumah jadi semua langsung masukin mobil pokoknya penting jangan ketinggalan ya kan karena trafik takut macet atau apa prepare-in semua di mobil baju, sepatu, make up semua ya kalo temennya apa di dalam mobil lengkap kamu apa kompor ada di mobil saya aduh jadi sekalian mungkin masak bisa masak disitu ya apalagi bulan puasa sahur di lokasi wah luar biasa ini ibadah kirain dibuka gitu ada warung makan gitu oh gak ada warung oh gak ada warung luar dia kita udah liat